Ditoru mengambil handphone berujung penyerangan dan penganiayan oleh kelompok massa, korban malah ditahan aparat. Kejadian ini terjadi pada 21 Januari 2022 di Jalan Tanjung Bunga Desa Kecamatan Amplas. Kronologi peristiwa tersebut berawal dari dituduhnya istri korban telah mengambil sebuah handphone oleh dua orang warga yang jatuh di depan rumah korban. Korban dan istrinya membantah bahwa mereka tidak mengambil handphone kedua warga tersebut yang jatuh di depan rumahnya. Tak terimakan hal itu, kedua warga tersebut saling cekcok dengan korban hingga berujung penyelitian dengan beberapa warga. Korban pun diduga mengalami aniaya oleh para sekelompok warga yang dari pihak dua orang yang mengaku handphone mereka dicuri istri korban. Korban dipukul dan dibacok. Mirisnya, berdasarkan pengakuan istri korban, jika aparat kemudian menahan korban sebagai pihak yang semestinya dilindungi. Kamis 17 Maret 2022, korban dijadikan tersangka dan ditahan di Pores Medan. Istri korban pun memohon keadilan untuk suaminya dan berharap agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Sikit jelaskan terkait katanya wami mbak atas nama... Yurianus Dohari. Ah itu kata diamankan ya mbak? Iya. Ah itu gimana mbak? Ya tadi semalam kami memang pulang ke rumah. Hari apa semalam? Di Rabu ya. Di Rabu kami pulang ke rumah. Di alasan kami pulang ke rumah itu karena memang gak ada uang untuk sewa rumah di tempat yang lain. Dan suami pun enggan, segan untuk terus tinggal di rumah saudara. Jadi dia mengajak saya untuk pulang lagi ke sana. Memang untuk itu saya tidak mau dan dia memangsa. Memangsa karena alasan itu gak bisa sewa rumah di tempat yang lain. Saya menurut aja karena memang saya gak ada kekuatan juga untuk tetap tinggal di sana atau bertahan untuk ngontrak rumah lagi pak. Jadi tadi pagi menuju siang, kita jam 11 lewat itu, datanglah polisi katanya dari mereka polisi. Oh kami sini ya? Iya. Mereka polisi dari polres, mereka pake baju biasa, jadi menanyakan bapak ada, kami mau bincang-bincang sebentar gitu. Dan mereka masuk, mereka masuk ke dalam kamar mandi, izin masuk ke kamar mandi, terus mereka mengecek kamar, mereka masuk ke kamar. Ya, jadi saya dibawa, dibawa sama mereka. Lalu saya tanya, ini saya dibawa. Dia kasih, dia bilang, ya inilah, ini dua dia di tahan dan katanya dijadikan tersangka begitu. Saya pun heran kalau kami yang diserang, kami yang dianiaya, sumisa yang dianiaya, dibacol, dibantai, segala macam itu kok kami pula yang menjadi tersangka. Bahkan, sangat lucu, sangat lucu, menurut saya. Jadi, mungkin diduga ya, karena kami nggak punya apa-apa, nggak punya uang untuk bisa mengejar kasus ini, untuk bisa mendapatkan keadilan. Jadi, kami pun bisa dibolak-balak aja jadi tersangka. Yang kami laporkan itu ada sekitar yang kami laporkan, itu mengetangkan satu orang. Masih satu orang dari yang kami laporkan. Memang yang lain ada ditangkap, itu mungkin yang ikut pada saat penyerangan. Tapi, yang nama-nama yang kami laporkan. Siapa aja nama-nama yang dilaporkan? Yang sudah ditangkap? Yang sudah dilaporkan. Yang sudah dilaporkan itu Pak Jonathan Baruwuk, Kemri Barus, Depi Borus Pendiring, Pak Riskinadeak, dan... Dari Deniser dan Sumatera Utara, Dermana Girsang mengabarkan untuk MMC TV. Terima kasih.